10 dolar mendapatkan 24 butir 24 butir itu ada 1 per 4 kilo enggak seperti ini masalah dari telur puyuh ini banyak sekali mulai dari tangkangnya tangkang telur puyuh sendiri itu ada manfaatnya dan bila kita suka makan telur puyuh dikasih mati itu juga bermanfaat dan telur puyuh ini sendiri juga sangat berkhasiat ini untuk kaum pria selamat menikmati musim dingin di Hongkong telah tiba biasanya musim dingin berselang selama 2 sampai 9 bulan dari Desember sampai Maret dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 20 derajat Celcius dan untuk kali ini di musim dingin ini saya membuat cemilan telur puyuh bagaimana cara dan tips saya merebusnya dan manfaatnya ikuti video selanjutnya halo sahabat titik ansia hari ini saya membeli telur puyuh ya karena saya ingin makan telur puyuh dan ini harga 10 dolar telur puyuh saya beli 10 dolar mendapatkan 24 butir 24 butir ini kalau di Indonesia ada 1 per 4 kilo enggak ya dan hari ini telur puyuh ini akan saya rebus bagaimana cara saya untuk merebus agar menghemat listrik ataupun gas LPG kalau di Indonesia seperti itu yuk ikuti saya untuk merebus telur puyuh ini telur puyuh kita bersihkan satu persatu ya karena kulit telur puyuh ini kotor tujuan untuk mencuci telur puyuh ini nanti agar kotoran yang menempel di kulit telur puyuh tidak ikut terebus jadi lebih bersih sedikit jangan terlalu kerasannya kecil-kecil aja kita juga harus menghemat air ingat ya untuk menghemat semuanya air kita alirkan kecil karena air cukup mahal setelah bersih setelah bersih semua kita rebus sobat dan seperti apa rebusan saya nanti ikuti yuk videonya masukkan masukkan sedikit garam biar 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 ada rasa biar ada rasa gurih nanti di rebusan di telurnya sedikit saja dan untuk telur ini sendiri untuk cara merebusnya harus bersamaan dengan air dingin ya sobat kalau menggunakan air kalau menggunakan air mendidih telur akan hancur dan pecah seperti ini kita tutup kita tunggu selama mendidih mendidih kurang lebih 5 menit setelah itu matikan jangan terlalu lama untuk merebus telur ini sobat kenapa saya merebus telur ini hanya 5 menit setelah air mendidih agar struktur dari telur sendiri itu nanti cantik dan juga vitaminnya masih banyak yang terkandung disitu saya sendiri suka telur yang agak setengah matang tidak terlalu matang seperti itu tunggu sampai mendidih 5 menit atau 3 menit gitu saja sudah setelah 5 menit matikan api dan diamkan selama 3 menit atau 5 menit juga jangan dibuka tutup panci ini sobat untuk kita tes matang atau tidak kita coba satu selamat dan matang sempurna oke boleh dicoba ya sobat untuk tip kali ini semoga bermanfaat agar kita bisa menghemat gas LPG ataupun kompor kita listrik seperti ini nah alasannya selain telur puyuh berprotein tinggi seperti halnya telur ayam telur puyuh ini bisa mendukung imun tukum menjaga kesehatan jantung meredatkan gejala rinitas alergi seperti bersin hidung tertumbat dan pilat akan membaik dalam waktu 1 jam setelah mengonsumsi antioksidan dan zain dari telur rebus puyuh ini sobat jadi manfaat dari telur rebus puyuh ini sangat banyak sekali manfaat dari telur puyuh ini banyak sekali mulai dari cangkangnya cangkang telur puyuh sendiri itu ada manfaatnya dan bila kita suka makan telur puyuh dikasih mati itu juga bermanfaat dan telur puyuh ini sendiri juga sangat berkhasiat untuk kaum pria itu sangat bagus juga dan telur puyuh ini juga ada efek sampingnya kalau kita terlalu banyak makan telur puyuh juga dapat dimakan oleh ibu hamil juga sangat bagus manfaatnya juga untuk anak-anak itu sangat bagus jadi untuk telur puyuh ini sendiri dengan harga yang murah manfaat yang sangat luar biasa dan sekian dari saya vlog kali ini terima kasih telah mengikuti vlog saya dari awal sampai akhir ikuti terus vlog saya berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat mengikuti vlog saya yang terhadap silahkan lalu selamat menikmati selamat menikmati